Hai legenda jure Grando jure Grando adalah seorang petani tinggal di Keringa desa kecil di Kroasia semasa hidupnya dia rajin ngurus tanah pertaniannya akan tetapi sebuah penyakit misterius telah menyerangnya dia meninggal pada 1656 dia dimakamkan oleh pendeta desa Giorgio menurut regenda selama 16 tahun setelah kematiannya jure bangkit pada malam hari dan meneror penduduk desa pada malam hari jure mengetuk pintu rumah di desa dan setiap penghuni yang di pintu rumahnya diketuk pasti ditemukan meninggal esok harinya pendeta Giorgio mengumpulkan para warga mereka resah akan teror jure si mayat hidup malam ini mereka berencana untuk melawan jure bersama-sama malam harinya para warga bersembunyi mereka menunggu kehadiran jure dan akan mengeroyoknya beramai-ramai satu jam kemudian jure datang ke desa para warga langsung mengeroyoknya namun jure sangat kuat para warga terpental saat menyerang jure jure menyerang balik para warga berlarian ketakutan mereka berusaha menyelamatkan nyawa mereka masing-masing para warga mulai putus asa mereka berniat untuk pergi dari desa beberapa hari lalu muncul pemuda pemberani Miho Redetik Miho Redetik adalah pemburu mayat hidup setelah mendengar cerita dari warga Miho memutuskan untuk menghadapi jure pada malam harinya pada saat malam harinya Miho pergi menuju ke makam jure seorang diri dengan bersenjatakan kapak dia melawan jure terjadilah peterungan sangit antara Miho melawan jure kemudian sebuah ayunan kapak Miho mampu menebas leher jure serangan patal itu mengakhiri riwayat jure kepalanya terpenggal dan makamnya penuh dengan darah setelah pemenggalan jure desa pun kembali damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!